Selamat pagi, siang, sore atau malam Pagi menjelang siang ini kami mendapatkan kasus di ujung pulau Tarakan Wilayah ujung Tarakan ini disebut Sungai Maya Karena gelipasnya oleh Sungai, wilayahnya cukup berpencil Dari pusat pulau Tarakan estimasi 30-45 menit dengan kenderahan Wilayahnya juga masih banyak kebun Wilayahnya hanya tanah dan lemparan kosong Dan sebagian aktivitas berkebun ada di sini Ini masih ujung Tarakan Kami harus menyeberangi sungai untuk dapat mencapai lokasi sapi berada Beruntung bagi kami hujan tidak turun sehingga air sungai tidak terlalu tinggi Dan bisa diseberangi dengan berjalan kaki Beberapa peternak sapi memang mengebalikan sapinya di sini Namun kendala baru muncul karena rumput atau pakanin sapi tidak banyak di daerah ini Akhirnya banyak sapi yang kurus dan tidak terawat Karena kebanyakan peternak hanya melepas sapinya di sini Bagi peternak yang tidak mengambil rumput Tambahan sapi akan kurus dan mudah terkena penyakit Apalagi sapi yang di belakang di sini banyak dan lepas diakan Kemudian pakannya tidak tercukupi Akhirnya banyak sapi yang sakit di ubatin tidak maksimal Karena asupan pakan kurang dan lokasi jauh dari peternak Kami berjalan kaki hampir 15 militer Lekas mobil di pakir Lentinya peternak tidak mungkin bisa melihat setiap saat sapinya Di daerah Kalimantan masih banyak peternak yang berternak yang sebagai sampingan Di sekiling jalan saya tidak melihat tadinya rumput sungur tunggu Banyak tanaman liar dan tungguan pakis Dan untuk mengaritkan rumput cukup jauh bagi peternak untuk membawa ke lokasi tersebut Akhirnya kami tiba-tiba di buka sapi berada dan kondisi sapi sudah amrok atau tidak bisa berdiri Ketika kami melakukan pemeriksaan sapi tersebut Ditemukan aneh cacing di dalam mata sapi tersebut Penyebabnya adalah cacing mata sejenis cacing spirurida dari golongan telazia Telazia burusa, reglamaris, alfurtensis yang terdapat di permukaan mata Kondisi sapi sangat kurus sekali, ambruk dan raih merana Setelah beranak mengakibatkan dia lemas dan susah untuk dilakukan pengobatan Dan peternak diketahui mengelihara lebih dari 10 ekor sapi Semoga sapinya bisa sembuh dan dirawat dengan baik oleh peternak tersebut Oke sekian dulu guys Like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video berikutnya Terima kasih Tinggal kulit sama tulang aja ini pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih